Rasman Arief Nasution mengatakan mantan kliennya, Iklima Kim, ketar-ketir saat memenuhi panggilan penyidik. Sebelumnya, Iklima Kim dan Rasman Arief Nasution dilaporkan ke Bares Krimpolri oleh Hotman Paris Hutapea atas dugaan pencemaran nama baik pada 2022 lalu. Putri Iklima Aprilia alias Iklima Kim minggu lalu sudah diperiksa di Bares Krimpolri, kata Rasman di kantornya kawasan Episentrum, Jakarta Selatan, Selasa, 7 Februari 2023. Menariknya, Rasman menilai tingkah Iklima Kim saat memenuhi panggilan penyidik terlihat cemas, karena tidak berani melakukan wawancara. Rasman juga menyoroti perilaku pengacara Iklima, Abdul Fahrit, yang disebutnya masih anak kemarin sore. Pengacaranya, ya Allah masih junior kau, junior ini begini dari cara bicaranya, penguasaan bahan, cara komunikasi, ujar Rasman. Pria bertubuh tambun itu membantah tudingan pengacara Iklima Kim yang menyebutnya telah melakukan malpraktek. Dikatakan Rasman, ia akan menyelidiki pernyataan Abdul Fahrit apakah dengan persetujuan Iklima atau bukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!